Hilang cilacap, tak tahu sedia hasilnya seperti apa. Kita mengundang... Gejolak penolakan rencana Menteri BUMN, bentukan Pertamina Holding dan Pertamina Sub Holding kembali dilakukan pekerja Pertamina Kalimantan. Pegawai Pertamina Kalimantan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Matilda melakukan aksi damai di kantor besar Pertamina Kalimantan pada Jumat pagi. Mereka melihat ada upaya Menteri BUMN mau melakukan swastanisasi secara perlahan terhadap aset Pertamina dengan membentukan anak usaha dengan Pertamina Holding dan Sub Holding melalui sistem Ipo yang memaksa Pertamina menjadi perusahaan terbuka dan saham mayoritas bisa dimiliki swasta. Selaku pengambil kebijakan dan juga didengar juga oleh direksi perusahaan bahwa pada prinsipnya kami menolak Ipo. Kami menolak pembentukan holding, subholding kalau itu diproyeksikan untuk Ipo. pada intinya kami setidak menolak transformasi agenda direksi terkait dengan transformasi. Tidak, kami perlu transformasi. Namun apabila transformasi nanti kemudian perusahaan dijadikan anak-anak perusahaan kemudian dilakukan Ipo itu yang kami tentang. Ipo ini kan itu upaya privatisasi atau swastanisasi artinya akan ada sebagian aset perusahaan ini yang dimiliki oleh publik atau swasta. Kita tahu bahwa Pertamina ini adalah perusahaan negara perusahaan negara milik rakyat dan harus kita pertahankan keadaannya. Serikat Pekerja Matilda dan Serikat Pekerja Pertamina lainnya akan melakukan upaya hukum terkait rencana pembentukan Pertamina Holding dan Pertamina Subholding.